kita lanjutkan sekarang saya mau membahas include dan require saya langsung membuat file baru, saya simpan dan saya pergi ke wam www asa tutorial dan saya langsung membuat file baru dan saya beri judul include require oke, semacam itu saya klik open dan disini saya memberikan nama index .php saya simpan dan disini saya membuat file php dan judul variable judul sama dengan halaman index lalu eho dollar judul jika saya pergi ke sini lalu saya kosongkan dan di bawah saya sudah mempunyai folder baru saya klik dan ada tulisan halaman index dari eho dan saya membuat file baru lagi lalu saya simpan dan saya berikan nama atas .php dan disini saya mau menuliskan h2 h2 juga lalu include dan require tutorial oke, semacam itu dan jika saya simpan saya sudah mempunyai file atas .php dengan tulisan include dan require tutorial dan jika saya pergi ke index saya hanya memiliki ini tapi jika index saya saya tambahkan satu fungsi lagi include dan saya memberikan tanda kutip lalu saya tuliskan nama file yang bersangkutan dan saya simpan maka sekarang file index saya oke, disini ada include ah include dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini reload maka saya sudah mempunyai tag yang berasal dari atas .php lalu bagaimana saya jika membuat file baru lagi saya membuat file baru dan saya simpan dengan nama mungkin line .php dan disini saya isikan sama dengan ini saya copy paste dan disini saya ganti dengan line saya simpan dan jika sekarang saya pergi ke sini lalu saya ketikan line .php maka disini ada halaman line dan di atas sama karena di atas saya mengambil data dari atas .php lalu saya mau menghilangkan ini dan saya taruh di sini dan saya berikan di sini lalu di sini juga saya hilangkan saya cut dan saya taruh di sini dan di sini saya namakan judul 1 dan di sini saya namakan judul 2 lalu di halaman lain saya memberikan eho judul 2 dan di index judul 1 lalu saya simpan semua file dan sekarang saya mau mencoba di musilah firefox saya enter hasilnya akan sama padahal di halaman lain saya hanya menuliskan eho ini tapi karena ada fungsi include dia mengambil atas .php dan dia akan membaca variable yang berada di atas .php oke semacam itu dan bagaimana jadinya jika saya ganti dengan require dan di index juga saya ganti dengan require saya simpan semua file dan jika saya pergi ke sini hasilnya akan sama dan jika di index juga hasilnya sama lalu jika saya memakai require dan di sini halaman tidak ditemukan saya ganti di atas 2 padahal saya tidak mempunyai atas 2 .php saya simpan semuanya dan saya pergi ke sini maka di sini ada tulisan fatal error oke dan saya tidak mendapatkan empamanya saya tambahkan mungkin saya tambahkan semacam ini dan saya copy lalu saya pergi ke index dan saya tambahkan juga di sini saya simpan semuanya maka saya tidak mendapatkan kata-kata yang baru saya tulis tapi jika saya menggunakan include dan saya ganti di sini juga include maka jika saya simpan semuanya dan saya reload silahkan diamati di bagian fatal error akan diganti dengan semacam warning ini hanya sebuah peringatan bahwa include dengan file yang kita tuliskan di halaman tersebut tidak ditemukan dan di sini ini adalah masih dituliskan sama seperti di sini akan sama oke sekian tutorial tentang include dan require mudah-mudahan Anda mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya salam selamat selamat Terima kasih.